Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel nornati iya kali ini melakukan penyederhanan suatu bentuk irasional jadi mohon maaf penyederhanan bentuk akar disini ada akar 5 kalau disini operasinya penjumlahan maka tinggal menyamakan kalau disini sudah sama akarnya jadi akarnya akar 5 ini sudah sama akar jadi bisa dilakukan penjumlahan jadi syarat melakukan penjumlahan atau pengurangan harus dilihat akarnya sama kalau perkalian boleh langsung dikalikan contoh yang berikutnya akar 60 itu kan dibagi ini tandanya ya dibagi akar 5 seperti ini itu sama saja dengan akar 60 bagi 5 sama saja seperti ini tapi kalau penjumlahan dilihat saja akar 5 kalau sama dengan akar 5 tinggal menjumlahkan 6 tambah 7 kalau yang ini 60 bagi 5 60 bagi 5 hasilnya adalah akar 12 terus berikutnya 7 akar 7 ikan-ikan akar 14 maka ini juga tinggal mengalihkan kalau mengalihkan membagian bisa langsung berarti 7 akar 7 kali 14 tanda titik ini sama dengan kali nah 7 kali 14 sama dengan 7 akar 7 7 kali 14 sebentar saya pakai akar 4 saya kok 14 dikalikan 7 98 nah ini bisa disederhanakan dimana 98 bisa dibagi berapa lagi misalnya kalau kita bagi 49 nah 2 berarti 7 akar 49 kali 2 nah seperti ini kenapa kok diambil 49 karena nanti bisa dipisah juga jadi 7 akar cuma akarnya kecil saja 49 kan bisa-bisa dipisah ya akar 2 nah akar 49 itu sama dengan 7 akar akar 2 maka hasilnya adalah 14 akar 2 sekian semoga kalian pahami jangan lupa di share dan subscribe channel ronanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.